Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebat sekalian hari ini hari minggu Suasana yang pas di pagi hari Untuk kita gunakan bersepeda Nah, kali ini saya bersepeda di Sebuah jalur Dan saya berhenti sejenak Karena di kiri kanan saya melihat Sebuah atau beberapa Pohon yang sebat tentunya dapat tahu Jika sebat sudah melihat buahnya seperti ini Oke, benar sekali buah jambu mete Nah, jambu mete ini sangat banyak Kita temukan di Kabupaten Wonogiri Dan ini adalah kebun jambu mete Yang ditumpang sari dengan pohon Pohon atau tanaman lain Nah, penampakannya seperti ini Karena ini pagi hari Jadi pemiliknya belum sempat Untuk mengambil atau menerui jambu mete Kita coba lihat Nah, semacam ini Jadi buah jambu mete Seperti ini Jadi ada daging buahnya berada di atas Kemudian kacang mete nya itu berada di bawah Nah, seperti ini Nah, kita lihat Morfologi nya Ini adalah Pohon dari jambu mete Tumbuhan jambu mete Memiliki akar tunggang Berwarna toklat Dan berfungsi menopang tegaknya batang Daun jambu mete Tumbuh pada bagian ujung ranting Berdaun tunggal Berbentuk bulat telur sungsang Memiliki lamina atau helian daun Peteolus atau tangke daun pendek Batang berkayu Berbentuk bulat Dan bergetah Memiliki permukaan kasar Arah tumbuh batang Tegak lurus Sedangkan Arah tumbuh cabang Condong ke atas Dan mendatar Bunga macemuk Membentuk malai Dan terdapat pada ketiak daun Serta di bagian ujung cabang Bunga memiliki Kelopak bunga Dan mahkota Mahkota bunga Berwarna putih Pada saat muda Dan berwarna merah Saat sudah tua Dambu mete memiliki Buah semu dan buah sejati Buah semu berasal dari Tangke buah yang membesar Berwarna merah Atau kuning Daging buah lunak Dan berair Buah sejati Berbentuk seperti Batu ginjal Dan keras Sedangkan Biji berbentuk bulat Memanjang Dan melengkung pipih Berwarna putih Berkeping dua Dan bergetah Biasanya pohon Jambu mete ini Dibudidayakan oleh Masyarakat Di Wonogiri Berada di Kalau bahasa Wonogirinya adalah Di galengan Atau di Tanggul-tanggul Seperti ini Berfungsi untuk Mengurangi erosi Tanah Atau pengikisan tanah Yang disebabkan oleh Air hujan Semacam ini Jadi Ditanam di Tadi saya sampaikan Di galengan Semacam ini Kemudian Di tanah lainnya Dikunakan untuk Budidaya tanaman Seperti Polo Wijo Nah Biasanya Di pagi Atau di siang Atau sore hari Masyarakat Mengambil Buahnya Nah Buah jambu Mete nya ini Kacang Mete nya ini Kemudian Dijemur Selanjutnya Diolah menjadi Kacang Mete Nah Inilah Kebun jambu Mete Yang Ada di Wonogiri Bersama United Speed Nah Ketika musim Panen seperti ini Harus Setiap hari Harus Kesawah Karena Mengambil Mengambil Jambu Mete nya Oke Jadi kita Tidak perlu Memanjat Atau Memenek Tetapi nanti Kita tunggu saja Si jambu Akan terjatuh Sendiri Atau kita Bisa menggunakan Cara yang lain Yaitu Dengan Menggunakan Alat Yang disini Sering kita Sebut Kita Menggunakan Genter Oke Sampai sekalian Kita ketemu Lagi Di pohon Jambu Mete Dan kita Lihat Buahnya Sudah Bercacar Seperti ini Nah Walaupun Sebenarnya Dapat kita Manfaatkan Sebagai makanan Seperti Oseng Oseng Jambu Mete Atau Rujak Jambu Mete Tetapi Cenderung Ini Dibuang Atau Dibiarkan Saja Oke Bagi Sobatku Sekalian Yang memiliki Ide kreatif Saat ini Silahkan Datang Ke Wonogiri Untuk Memanfaatkan Buah Jambu Mete Yang berserakan Seperti ini Karena Si pemilik Buah Hanya Mengambil Bicinya Saja Atau Kacang Mete Saja Nah Ini Kacangnya Lagi-lagi Di pinggir Galangan Depan itu Juga Pohon Jambu Mete Nah Silahkan Main Kewonogiri Untuk Melihat Atau Memetik Jambu Mete Yang Yang Sebentar lagi Nanti Di Dambu Mete Ini Juga Akan Dipanen Tetapi Bukan Kacang Mete Dan Kita Lihat Nanti Yang Akan Kita Manfaatkan Dari Daunnya Ini Karena Sebentar Lagi Ini Akan Menjadi Rondo Bolong Alias Daun Menjadi Bolong Kenapa Bolong Karena Sebentar Lagi Kita Akan Memanen Entung Jambu Mete Oke Suasananya Masih Sangat Cucuk Karena Saya Berada Di Sawah Yang Tentunya Dekat Dengan Hutan Saya Sendirian Saya Akhir Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sumpah Di KOS Selanjutnya